Selain Raja Ampat, di Papua Barat Daya ada sejumlah destinasi wisata yang menarik, namun untuk pengelolaannya masih kurang maksimal. Hal inilah yang membuat Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan pelatihan dan sertifikasi skema room bagi pengelola homestay dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia, pelaku ekonomi kreatif bagi pengrajin kria, khusus orang asli Papua di Aimas, Kabupaten Sorong. Pelatihan yang diberikan ini meliputi praktek langsung, tata cara mengelola homestay, dan membuat kerajinan tangan berbahan dasar dari alam. Dengan tujuan terciptanya sumber daya manusia, di bidang pariwisata, yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan sikap yang berdaya saing. Untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan di Papua Barat Daya. Para pengelola homestay ini, mereka bisa dibimbing, dibina, sehingga mereka betul-betul melalui homestay itu secara funksional. Sementara itu, salah satu peserta pengelola homestay di Kabupaten Tambraw, Yunita Mamrasar, mengatakan, alasannya untuk mengikuti pelatihan ini, untuk mendapatkan pengetahuan dalam mengembangkan homestay-nya, agar lebih baik dengan tata cara kelola yang menarik wisatawan. Dengan harapan ke depannya, ada dukungan pemerintah untuk memperhatikan homestay masyarakat lokal di pesisir daerahnya, yakni di Kampung Werur, Kabupaten Tambraw. Jadi saya minta ke depan, supaya pemerintah Kabupaten Tambraw bisa dapat perhatikan homestay ini dengan baik, supaya dengan ke depannya masyarakat yang ada di Kabupaten Tambraw bisa menambah homestay-homestay yang ada di pesisir, supaya ke depan membawa nama baik Kabupaten Tambraw. Di akhir sesi, para peserta akan mendapatkan tiga sertifikat, yaitu sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sertifikat dari Lembaga Sertifikat Provinsi, dan sertifikat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Rabin Yaranga, Kopas TV, Sorong, Papua Barat Daya.